Pemirsa keluarga pasien melayangkan protes kepada tenaga medis di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tak terima anggota keluarga yang meninggal dikategorikan pasien dalam pengawasan COVID-19. Aksi protes keluarga pasien dalam pengawasan COVID-19 terjadi di ruang perawatan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menolak anggota keluarga mereka yang meninggal minggu dini hari akibat asam lambung dan asma dikategorikan pasien dalam pengawasan. Sebelumnya pasien laki-laki berusia 64 tahun sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 hari. Meski hasil tes swab belum keluar, pihak Rumah Sakit menetapkan pasien dalam pengawasan berdasarkan riwayat penyakit pasien. Upaya keluarga berusaha mengambil jenazah pasien dihalau polisi menuai keributan. Untuk meredam keributan, dua anggota keluarga pasien diamankan polisi. Namun dari pihak Rumah Sakit masih menunggu dari hasil swab yang ada. Namun waktu yang sangat singkat, akhirnya para keluarga saudara merasa keberatan dan mencoba untuk mengambil jenazah daripada korban tersebut. Hasil bahwa, hasil sementara, jadi berdasarkan riwayat daripada korban tersebut adalah PDP. Setelah melalui proses mediasi, keluarga akhirnya mengizinkan jenazah pasien dimakamkan di Kabupaten Goa sesuai protokol COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AI News, melaporkan.